Memang yang paling hebat adalah judul tausiyah petang ini, kalau mau jadi raja, maka obatnya hanyalah satu, qona'ah, merasa cukup. Kalau dia merasa cukup dengan pemberian Allah, apa kata Nabi? ikna' bima qasamallahu lek takun agnan nas. Merasa cukuplah dengan pembagian Allah kepadamu, maka engkau lah orang yang paling kaya. Apa makna raja? Raja artinya dia tidak bisa didiktik orang, dia tidak bisa ditekan orang, dia tidak bisa dijengkali, diukur orang, dia tidak bisa dikecilkan orang. Kenapa? Karena dia tidak pernah punya hutang, dia tidak pernah ada sangkutan, dia tidak pernah ada apa-apa dengan orang. Rumah besar, mobil, mahal, duit, banyak. Tapi kalau kita diukur orang, begitu ketemu, si Anu rumahnya besar ya, mobilnya mahal. Iya, tapi hutangnya besar juga. Oh, bapak itu kaya ya, mobilnya mahal. Iya, tapi cobalah kalau datang ke rumahnya, air putih pun tidak keluar. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Saya kalau menoleh ke kanan, itu pakai huruf O. Sopo, Piro, Kulo. Tapi kalau melihat ke kiri pakai E. Siapa? Di mana? Jadi, saya mencari jalan tengah, kembali ke A. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah, iman dan islam. Amin, ya Rabbul Alamin. Yang sama kita hormati tokoh masyarakat Sleman, Yogyakarta, Bapak Sri Purnomo, keluarga besar dari Masjid, Ibu Suciati, Saliman, hadirin hadirat, semua yang hadir, maupun yang mengikuti program kita petang hari penuh berkah ini, mudah-mudahan istiqamah, iman dan islam. Semua kita berakhir dengan husnul khatimah. Dan puncaknya kita akan bersama di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, ya Rabbul Alamin. Ada orang punya mobil, dua pintu harganya 5 miliar. Ternyata mobil itu makin sedikit pintunya makin mahal. Dia tidak pernah berterima kasih pada Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu melihat temannya yang pakai private jet. Dia melihat ke atas. Jadi, tolong pikiran jangan kemana-mana kita fokus. Jadi, kita tidak akan pernah merasa cukup kalau kita melihat ke atas. atas. Itulah maka dari tadi saya tidak mau melihat ke atas. Di jalan yang berbukit, itu biasanya, mohon maaf, banyak monyet-monyet. Jadi, orang yang lewat di situ melempar kacang, melempar macam-macam. Pisang. Dan kalau mau dekat Idul Fitri, kadang THR. Jadi, ada orang yang berbaik hati, dia bawa satu kotak pisang. Monyet-monyet pun berdatangan. Ada yang ambil satu pisang, ada yang ambil dua pisang. Yang paling banyak, ambil tiga pisang. Satu di mulut, satu di tangan, satu di kiri. Cuma tiga monyet, paling banyak. Mobil berlalu, datang mobil berikutnya, turun orangnya, sama-sama kotaknya dia bawa. Ternyata, manusia ini, kalau dia melihat ke atas, dan dia sudah kena penyakit, tamak. Tamak itu bahasa Arab. At-tam'u. Bahasa kitanya, rakus. Dia lebih ganas daripada binatang. Itulah mengapa kata Allah, ula'i kakal an'am. Mereka seperti binatang, ternak balhum adal, lebih hina, lebih jahat lagi. Seganas-ganasnya gajah, dia hanya bisa mencabut, satu batang pohon pinang. Kelapa sudah sulit. Tapi manusia, kalau sudah kena tamak, dia bukan satu batang pohon pinang. Dengan tanda tangannya, 100 hektare hutan. Habis. Ini kena penyakit tamak. Apa yang membuat manusia ini, kena penyakit tamak ini? Karena melihat ke atas. Sudah mau satu dapat, mau dua. Yang sudah punya motor, mau mobil. Dulu, karena guru dianggap gajinya, paling murah hanya cukup untuk beli tahu, kata Iwan Fals. Ada lagunya itu kan? Karena kita di masjid, tak saya nyanyikan. Kalau di lapangan, tiga album kita mainkan. Gaji guru. Maka pemerintah Republik Indonesia, dengan dinas pendidikan, nasional Dignas, menaikkan gaji guru. Ada namanya tunjangan, ada namanya sertifikasi. Tapi guru tetap tidak fokus ngajar. Kenapa? Karena waktu dulu gajinya 1 juta setengah, dia naik motor. Sekalang setelah naik, dua kali lipat jadi 3 juta, tambah sertifikasi jadi 6, ternyata kebutuhannya bertambah. Dia kredit mobil. Dulu satu kali isi minyak 20 ribu, bisa seminggu. Sekarang dia mikirkan ansuran, dia mikirkan mahal, naik harga, nonton TV naik harga minyak, jantungnya kumat. Dari klaksonnya sudah kedengaran, kredit, kredit, kredit. Jadi puncaknya bukan pada gaji pendapatan, buktinya ditingkatkan pun pemasukan, tetap kekurangan, karena kebutuhan makin banyak. Sumber penderitaan adalah keinginan. Sebagai besar keinginan. Suami ingin istrinya putih. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Dapat istri? Jangan bilang, jaga juga perasaan mereka. Dapat hitam manis. Tapi setiap hari tetap juga dia ngomong, andailah dapat kuyang putih. Akhirnya, karena dia tidak bersyukur, istri merasa diteror, merasa tertuntut tiap hari, akhirnya dia terpaksa minum jus mengkuang. Tidak juga putih. Pakai skincare. Alhamdulillah, kulit putih, mata hitam. Melihat rekening berkurang. Memang yang paling hebat adalah judul tausiah petang ini. Kalau mau jadi raja, maka obatnya hanyalah satu. Qona'ah. Merasa cukup. Kalau dia merasa cukup, dengan pemberian Allah, apa kata Nabi? Iqna' bima qasamallahu lak takun aghnannas. Merasa cukuplah dengan pembagian Allah kepadamu, maka engkau lah orang yang paling kaya. Apa makna raja? Raja artinya dia tidak bisa didiktik orang. Dia tidak bisa ditekan orang. Dia tidak bisa dijengkali, diukur orang. Dia tidak bisa dikecilkan orang. Kenapa? Karena dia tidak pernah punya hutang, dia tidak pernah ada sangkutan, dia tidak pernah ada apa-apa dengan orang. Rumah besar, mobil mahal, duit banyak. Tapi kalau kita diukur orang, begitu ketemu, si Anu rumahnya besar ya, mobilnya? Iya, tapi hutangnya besar juga. Oh bapak itu kaya ya, mobilnya mahal. Iya, tapi cobalah kalau datang ke rumahnya, air putih pun tidak keluar. Orang mengukur kita bukan raja, di antara semua binatang yang ada di hutan, kalau lah standar raja itu karena besar, berarti yang layak jadi raja itu adalah gajah. Tapi gajah tidak pernah menjadi raja hutan. Kalau lah yang menjadi raja itu karena banyak bulunya, maka monyetlah yang paling layak. Tapi monyet tidak pernah jadi raja hutan. kenapa yang menjadi raja itu adalah singa. Singa selalu dipakai sebagai simbol raja. Bagi kami di Sumatera, maka singa itu dipakai sebagai nama raja. Si singa manga raja. Itu di Sumatera Utara. Kalau di Riau, itu nama singa memang dipakai untuk nama raja kami sebelum Islam datang. Nama kerajaannya Indra Giri, nama rajanya Narasinga. Dan di Inggris itu dipakai oleh seorang raja, namanya Richard. Dan dia bergelar dengan Richard the Lionheart. Richard berhati singa. Jadi selalu digatikan raja itu adalah singa. Asal jangan raja singa. Itu penyakit kelamin. Kenapa singa yang menjadi raja? Karena singa tidak mau memakan sisa. Singa hanya mau menerkam buruannya. Singa hanya mau memakan rusa hasil buruannya. Singa yang memakan sisa itu hiena. Itu adalah serigalah hutan. Anjing. Sedangkan singa hanya mau makan hasil buruannya. Dan singa, kalau setelah dia berburu, dia makan perutnya, dia makan lehernya, dia makan daging, setelah itu dia tinggalkan. Kenapa? Karena ini ada jatah orang lain. Makanya di hutan itu mereka berbagi rezeki. Kalau singa, raja sudah menerkam, dia tinggalkan untuk hiena, dia tinggalkan untuk serigala, dia tinggalkan untuk anjing, dan anjing pun meninggalkan lagi karena ada untuk serangga-serangga. Tapi kita apa yang terjadi? Ikan bakar tulang lunak. Menetes air mata kucing. Ini kata kucing. Nabi melarang istinjak pakai tulang onta, tulang kambing. Pergi ke gurun pasir, habis BAB, mau istinjak pakai batu. Kalau ada nampak tulang onta, tulang kambing tidak boleh. Kenapa? Karena itu to'amu ikhwanikum, makanan jin. Makanya kalau habis makan daging kambing, daging sapi, daging kerbang malam, maka tulang-tulangnya jangan biarkan dapur di luar. Karena khawatir mereka masuk ke dalam. Mereka juga mau makan tulang-tulang itu. Sekarang tulang pun tak bersisa. Presto. Itulah kenapa jangan heran di SMP banyak anak kerasukan. Kenapa? Karena tulang mereka sudah kena makan semua. Jadi kalau mau menjadi raja, jangan rakus, jangan tamak, berilah jatah orang, bagilah dia. Kaya raya, rumah besar, mobil mewah, jendela, kaca, dinding batu, tapi gaji security, enam bulan sekali baru digaji. Kurus kering. Driver, supir, ditahan reskinya. Tukang. Tukang-tukang yang pernah kerja di rumah dia saling berbisik. Persatuan tukang-tukang internasional. Alhamdulillah aku dapat jatah kerja ini bulan ini di rumah. Di rumah siapa? Di rumah siapa? Gak usah. Aku pernah dulu di situ. Hual awalu wal akhir. Yang pertama dan terakhir. Nikah anaknya. Semua orang catering di telpon. Bro, kita dapat proyek nikah. Di rumah siapa? Di rumah si Anu. Gak usah. Saya lebih banyak bensin untuk nagih daripada dapat duitnya. Kita kalau mau menjadi raja di raja, dihormati, dimuliakan, maka kuncinya adalah kona'ah. Merasa cukup dengan pemberian Allah SWT. Banyak orang tidak mau membahas kona'ah ini. Lalu kenapa Ustaz mau petang ini membahas kona'ah? Ya memang sudah judulnya dikasih begitu. Saya kan bukan Ustaz yang lari dari kenyataan. Kona'ah inilah kuncinya. Tapi saya tidak mau kona'ah ini dijadikan tameng bagi orang yang malas. Nanti kamu setelah S1 ini ada lanjut S2, S3. Merasa cukup dengan pemberian Allah. Keluar transkrip nilai. Ini yang baru daftar kemalen. Baru semester 1. Naik semester 2. Pulang kampung. Datang orang tuanya. Kenapa nilaimu cuma 2,5? Kita harus puas dengan pemberian Allah. Itu bukan kona'ah. Itu Terpaksa di sensor. Kasar, tidak layak ngomongnya. Jangan berlindung di balik kona'ah. Karena yang paling kona'ah adalah Nabi Muhammad SAW. Wasallam. Anak yang menurut kamu membosankan, maka itulah yang dirindukan oleh mereka yang sudah lama menikah belum punya anak. Ustaz, kalau saya punya anak, Pak Ustaz, nakal-nakallah, bandel-bandel lah asal punya, Pak Ustaz. Rumah yang menurut kamu membosankan, rumah ini rumahnya ukurannya 4L, Pak Ustaz. Lu lagi, lu lagi. Lu lagi. Rumah itulah rumah yang paling dirindukan oleh para kontraktor. Mudah-mudahan yang belum punya rumah dibukakan Allah. Perempuan yang menurut kamu paling memuakkan, membosankan, di IG kan banyak itu meme-nya. Isteri di mata orang lain. Gua ambar artis dibuatnya kan. Isteri di mata suami. Monyet. Ada meme-nya. Kalau kalian belum dapat, nanti saya kirim. Isteri yang mulut kalian membosankan, memuakkan, menjemukan, itulah yang diminta oleh para jomblo dalam tahajudnya setiap malam. Maka yang paling indah ini adalah kona'ah dalam kurung kona'ah yang positif. Jangan bertameng, bernaung di bawah kona'ah. Karena Nabi SAW, makna kona'ah Nabi itu bagaimana? Nabi ketika pacul besi itu bertemu dengan batu di bawah tanah saat menggali perang khandak, perang parit, memancar cahaya. Apa kata Nabi? Kamu akan menguasai Yaman. Memancar sekali lagi cahaya. Kamu akan menguasai Syam. Syam itu empat negara sekarang. Surya, Lebanon, Palestina, Jordania. Memancar lagi cahaya. Kamu akan menguasai Rum. Kamu akan menguasai Konstantinopel. Jadi jangan katakan Nabi itu ketika mau membebaskan suatu negeri, Wahai Rasulullah, apakah kita perang Badar? Apakah kita perang Uhud? Apakah kita perang Khandak? Kita kona'ah aja. Yaudah kita zikir aja. Itu Nabi palsu, bro. Jadi maksudnya, adik-adik yang mau kuliah S1, S2, S3, S-Teler, S-Cendor, S-Loger, S-Bandung, lanjutkan. Tapi niatnya karena Allah. Yang mau punya buka usaha, habis usaha kuliner ini. Pertama dia buka kuliner ayam goreng. Ayam rasanya udah Pak Ustadz. Bebek panggang. Bebek rasanya udah Pak Ustadz. Semua udang udah. Semua makanan manusia sudah. Akhirnya manusia mengeluh. dibuatkan makanan jantung koroner, diabetes, asam urat. Saya berpindah sekarang Pak Ustadz. Apa? Kuliner kucing. Apa istilahnya? Pet shop. Saya Pak Ustadz lebih fokus di kucing. Kenapa? Karena kucing gak ngeluh. Gak pernah kucingin lo, langsung mati aja. Jadi prinsipnya adalah prinsip ayat fa'idha faragta fangsob. Kalau sudah selesai dari satu usaha, satu bisnis, satu pekerjaan, satu sekolah, fangsob. Tapi jangan ayatnya benar, hadisnya benar, tafsirnya sesat. Nanti kemarin ngantar mahasiswi si anu waktu semesta satu. Iya. Kemudian aku lihat ngebonceng si anu. Fa'idha faragta fangsob. Tutap sirsasat itu. Wajib ditangkap mu'i. Setelah makoli. Jadi, jangan bertaming bernaung di balik kona'ah lalu kita menjadi mundur. Mungkin ini juga alasan para ustaz tidak mau bahas kona'ah. Karena dia takut umat ini jadi mundur. Tapi saya tidak mau kona'ah ini lalu tidak kita bahas. Kita tetap bahas yang bisnismen terus buka usaha. Tanah sejauh mata memandang. Kenapa tidak kita olah? Alhamdulillah Pak Ustaz. Sejak mendengar ceramah Ustaz Salim Afillah, Ustaz Luqmanul Hakim, Ustaz Somad, saya sekarang semangat. Saya sudah tanami. Ustaz, kemarin waktu mendarat airport di tempat kami banyak melihat hijau kebun sawit kan? Iya. Itu punya orang semua Ustaz. Yang mana punya kita? Jadi Nabi SAW, kalau kita lihat dalam kehidupannya, untuk visi-misi ke depan, dia panjang. Kapan Nabi ngomong, itu baru terwujud. 700 tahun setelah statement barulah lahir seorang laki-laki Muhammad Al-Fatih tahun 1500an Masehi, 500 tahun yang lalu, barulah merebut Konstantin menjadi Istanbul. Dari kota yang didirikan Kaisar Konstantin, Konstantinopel, menjadi kota Islam Istanbul. 700 tahun setelah itu. Jadi bukan berarti kona'ah itu tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan. Dulu kita kalau kenalan sama orang kan nama tempat tanggal lahir. Nanti pas tanya cita-cita, serahkan pada Allah. Apa ini? Itu bukan kona'ah. Gantungkan cita-citamu setinggi, bintang di langit. Tapi untuk kehidupan pribadi, kona'ah. Bagaimana kehidupan pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Makan apa adanya? Ini sekarang banyak orang untuk makan saja style. Makan di rumah, makan, semua makanan ada, kepiting, ada udang, ada kambing, ada semuanya, ada. Meletakkan garam itu kan dulu simple aja ibu kita di dapur. Ini perlu mencari rumah makannya. Karena yang dicari itu bukan makannya, tapi stylenya, gayanya. Sampai di situ foto-foto pulang. Enggak dimakan sama sekali. Kenapa? Karena tujuannya bukan makannya, tapi lifestyle. Bahwa kalau sudah makan di rumah makan itu, kamu akan naik level ke atas. Aku akan buat mereka berhalusinasi. Kau lah yang paling hewat, kau lah yang paling kaya, kau lah yang paling... Ustaz, 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 tadi ada ngeliat orang keluar dari kamar mandi ini enggak? Emangnya kenapa? Aduh Ustaz, jam saya yang 100 juta itu tinggal tadi di dalam. Jam 100 juta dengan yang 10 juta kan sama. Dengan yang 1 juta pun sama. Kenapa? Ya karena menunjukkan jam berapa, waktu berapa. Sekaya-kayanya orang, semahal-mahalnya baju. Mohon maaf ya, Pak Ustaz, ini agak kusut dikit. Ini baru saya beli di mal tadi 20 juta nih, Pak Ustaz. Sekaya-kayanya orang, baju itu cuma 3 lapis. Lapis dalam singlet, lapis luar, lapis paling luar. Cuma 3 lapis. Kalau ada yang pakai baju sampai 4 lapis, itu bukan kaya, demam. Seenak-enaknya makan, bro, tambah sekali lagi. Waduh, enak juga nih ya. Tambah, cukup, 2 kali nambah, selesai. Kalau ada sampai 3 kali nambah, itu bukan kaya, usus bocor. Apa yang mau dicari hidup ini? Saya memang tahu hadisnya, saya tahu ayatnya, tapi yang mengamalkannya, ibu saya. Di tahun yang sama, saya lulus. Lulus sebagai CPNS, Pegawai Negeri Sipil, ASN, 2008. Di tahun yang sama, datang surat panggilan, dari College University Islam Bandar Sri Begawan, Brunei, Darussal. Di hadapan saya ada dua pilihan. Jadi dosen, dosen itu artinya gajinya 2 sen. Atau saya akan pergi menjadi pensyarah di Brunei, dengan rumah dinas, mobil dinas, dan istri dinas. Saya pilih mana? Ini belum nikah, masih punya, bawa ijazah 2. LC di kiri, MA di kanan. LC Mesir, MA Maroko. LC MA, lagi cemas mencari anak gadis. Ibu saya, luar biasa, konaahnya. Apa kata dia? Cakap dia ke saya. Mat, hidup ini cuma dua. Makan, pakai. Dimanapun kau tinggal, takkan lebih dari makan, pakai. Makan, pakai. Hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang, lebih baik kau tetap di sini. Kau tetap. Saya dengarkan cakap ibu saya, apa yang terjadi sekarang? Saya tetap di Indonesia, saya bisa berdakwah ke pedalaman, saya kenal dengan Ustaz Salim Afillah, saya kenal dengan Ustaz Luqman, di Kalimantan, saya dibawa ke, kepulauan, Karimata, Teluk Pak Kedai, karena ada tempat kami dibawa Teluk Pak Kedai, ada lagunya itu, Pak Kedai, Pak Kedai. Sampai ke Yogyakarta, saya dibawa Ustaz Salim Afillah, ke pesantren Merapi, Merbabu, saya bisa masuk ke Bagan Benio, saya bisa masuk ke Batu Tilam, saya bisa masuk ke Suku Sakai, saya masuk ke pedalaman, dan Brunei Darussalam, saya tetap diangkat sebagai, Profesor di Universiti Islam, Sultan Syarif Ali, bagi yang tahu, saya tahu, betul pesan ibu saya, tapi dia tidak tahu, kalau saya tanya apa hadisnya, makanya tidak tahu, apa dalilnya tidak, kenapa? Karena mereka, orang-orang tua itu, selalu berpikir dengan ilham, intuisi, karena makannya baik, zikirnya baik, dekat dengan Allah, maka Allah kirimkan ilham ke dia, hidup ini cuma makan pakai, kata dia, kau mau kaya, kau mau banyak duit, hidup ini cuma dua, makan pakai, yang terjadi sekarang, banyak orang kaya, tidak bisa makan, tidak bisa, tidak makan, ah Ustaz ngomongnya salah, masa iya orang kaya, pejabat tidak makan, saya satu meja, dengan pejabat orang kaya, berseragam, begitu di depan itu, ada kepiting, ada cumi, ada semua, mereka tidak ada yang makan, pas giliran makan, saya duluan, silakan Pak Ustaz, kepitingnya Pak, silakan Pak Ustaz, cuminya Pak, silakan Pak Ustaz, daging kambingnya, aduh Pak Ustaz, saya memang tegang ini tengkuh Pak Ustaz, tidak ada, lama saya mikir, untuk apalah, kalian jadi orang kaya, jadi pejabat, saya mikir, syukur-syukur, duitnya yang banyak itu, sempat bangun masjid, amin, syukur-syukur, mau makan gak bisa, mau minum, takut diabetes, mau kawin lagi, istri kejam, apa yang bisa dilakukan, pakai pun gak bisa dibuat pakaian, sekarang banyak sekali, orang kaya, yang gak bisa berpakaian, makanya saya senang sekali, kalau ceramah dibawa ke, Merapi Merbabu, saya tenang di sana, tapi kalau sudah tinggal di hotel, banyak sekali di hotel itu, orang kaya, yang tidak bisa pakai, ada kainnya belum selesai dijahit, sudah dipakai, resleting belum dipasang, sudah dipakai, tinggi 170 kain, cuma 50 cm, dipakai, loh, Ustaz kok tahu, Ustaz ngeliat, ya gimana lagi, kita kan, mau ngeliat jalan, kalau kita pejam, takut dibawanya ke lantai 12, kita bukakan juga sikit, sekedar cari tahu aja, tahu kita udah di lantai berapa, jadi yang paling indah adalah, kona'ah, saya, mengatur jadwal, dulu, saya ngatur jadwal ini, nggak pakai kona'ah, kusana, kumari, kusana, terus lama-lama saya pikir, iya panitiannya siap terus, orang dia buat acara setahun sekali, kita yang tiap, adih, pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini, akhirnya setelah lama, saya punya format, ke Yogyakarta, cuma 4 hari, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, datang Jumat, Senin pulang, Selasa, Rabu, Kamis, di rumah, tenang, kita tidak dikejar-kejar orang, apalagi dekat-dekat pilkada begini, jadi sekarang saya tenang, nggak bisa saya didikti orang, Ustaz Somat, kita ke sana, saya bilang, jadwal saya di Yogyakarta, nggak bisa diganggu-gugat, siapa pun, ini Pak Ustaz, ada gubernur, ada bupati, apa ada orang yang lebih hebat dari Ustaz Salim Afilah, disitulah baru saya paham, bahwa kalau kita kona'ah, kitalah yang raja, kita tidak bisa diatur-atur orang, mana ada orang bisa ngatur Abdul Somat, yang bisa ngatur, dua pawang inilah yang cuma, tapi kalau udah datang jadwal Yogyakarta, jadwal Pontianak, Ustaz Somat, ke Pontianak, I'm coming, Ustaz Somat, datang ke Yogyakarta, siap, menyalah abangku, nah, jadi adik-adik, kalau kalian mau independen, kalau kalian mau bebas, tidak didikti orang, tidak diukur orang, tidak dijengkali orang, maka kuncinya ada pada kona'ah, merasa cukup, tapi kalian tetap punya cita-cita yang tinggi dan hebat, insya Allah, adik-adik semua, akan menjadi raja, kalaupun tidak raja di Pulau Jawa, raja di rumahnya sendiri, insya Allah, tadi saya mulai jam 4.15, sekarang jam 5 kurang 15, artinya sudah 30 menit saya berdiri, cukuplah sesuai dengan isi gelas di depan, terima kasih, nanti kita lebih lanjutkan lagi, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini, kalau Tuhan naik rakit, naik rakit ke Indra Giri, walaupun ini ketemu beberapa menit, kita lanjutkan di lapangan kenari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,